Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka resmi menutup Sidang Raya 18 Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI di Auditorium Kampus 2 Ungkito Raja pada Rabu 13 November 2024. Dalam sembutannya, Gibran menyampaikan permohonan maaf kepada para peserta Sidang Raya 18 PGI karena tidak bisa hadir pada pembukaan acara. Sebagai pengganti Presiden Prabowo yang sedang melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, Gibran menyampaikan bahwa ia sudah berencana hadir sejak tahun lalu ketika masih berstatus calon wakil Presiden. Saya juga mohon maaf, ini saya harusnya datangnya pas pembukaan karena jujur aja saya diundang Pak Pendeta tahun lalu tapi statusnya masih calon wakil Presiden. Jadi itu undangnya dari tahun lalu dan dari tahun lalu juga saya sudah menyambuti untuk datang ke acara PGI. Jadi terima kasih Bapak-Ibu semua. Wapres Gibran juga memberikan ucapan selamat kepada Pendeta Jack Levin Fries Manu Putih yang telah terpilih sebagai Ketua Umum PGI secara aklamasi. Ia berharap agar seluruh keluarga besar PGI dapat bersinergi dengan visi-misi serta program pemerintah khususnya dalam mengatasi isu toleransi di masyarakat. Selain itu, Gibran menyampaikan komitmennya untuk mendukung kegiatan keagamaan dan budaya dari seluruh golongan dan agama di Indonesia. Ia menekankan pentingnya tidak memprioritaskan satu golongan tertentu agar keberagamaan tetap terjaga. Pada penutup sidang raya 18 PGI, Gibran juga menyampaikan salam dari Presiden Prabowo serta harapan agar acara berjalan dengan baik hingga selesai. Gibran mengingatkan pentingnya menjaga toleransi terutama di wilayah Toraja sebagai simbol kerukunan Indonesia. Selalu Bapak-Ibu semua, salam bangat dari Pak Presiden Prabowo. Semoga acara ini bisa ditutup dengan baik, menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang baik juga. Dan selain itu, Bapak-Ibu, saya titik agar toleransi di Indonesia ini bisa tetap terjaga. Penutupan sidang raya 18 PGI ditandai dengan penabuhan gendang oleh WAPRES RI didampingi oleh Ketua PGI terpilih, PJ Gubernur dan anggota DPR RI, Andi Amar Ma'ruf Sulaiman. Dari Toraja, Sulawesi Selatan, Yudi Kurniawan, Seruya TV mengabarkan.